Persik Kediri Persik Kediri sudah siap lakoni laga kontra Persib Bandung, Persik Kediri akan bertanding melawan Persib Bandung dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia yang sebelumnya sempat terjeda. Skuad Persik Kediri akan melakoni laga yang terpusat di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan sistem bubble. Pertandingan antara Persik Kediri VS Persib Bandung sendiri akan digelar Rabu tanggal 7 Desember 2022 di Stadion Manahan Solo, tanpa penonton. Pelatih kepala Persik Kediri, Divaldo Alvis mengaku skuad asuhannya sudah siap untuk terjun kembali ke lapangan. Saya rasa semua pemain sudah siap dan fokus. Mereka juga terlihat mulai enjoy di beberapa latihan terakhir, kata Divaldo Alvis. Pelatih asal Portugal tersebut optimistis bisa mewujudkan target raihan 3 poin di laga itu. Beberapa strategi dan taktik baru telah disiapkan oleh tim pelatih termasuk pengaturan formasi pemain beserta rotasinya. Kami sudah matangkan taktik dan strategi. Untuk rotasi pemain saya rasa semua tim akan melakukan jika ritme pertandingan ini ketat. Dalam artian 3 hari bermain berturut-turut pasti tidak akan maksimal kalau formasi tidak diubah, tuturnya. Dalam laga lanjutan kali ini, Divaldo Alvis menekankan beberapa komponen yang harus bisa diterapkan oleh para pemain asuhannya. Di antaranya terkait transisi bertahan, transisi ofensif, taking strategi defensif serta bola mati. Menurutnya, jika semua komponen tersebut bisa dikuasai dengan baik tidak akan jadi masalah dalam pertandingan melawan klub manapun. Kuncinya harus bisa konsisten dan percaya akan menang. Kemudian menguasai komponen tadi, lawannya siapa saja saya rasa tidak masalah. Meski akan ada beberapa strategi berbeda ketika menghadapi klub yang berbeda, pungkasnya.